Ini sahabat Tani Rudian, sebelum saya melanjutkan penanaman durian Durian hitam Yang bibitnya kecil, ukuran Akan saya tunjuk ini ya, yang sudah ditanam 1 tahun kemarin Dari bibitan yang kecil, Alhamdulillah sekarang sudah seperti ini Tubuhnya, tapi ini musangking Namun yang akan saya tanam di sore hari ini kan durian durian hitam Tapi bibitnya kecil, sekitar lebih daripada 7 bulan hasil penyemayan Atau hasil ovulasi Dan agar cepat besar pertumbuhannya ya Akan saya langsung menjelaskan di video saya, sering melakukan penanaman Dan ini kebetulan versi saya yang sudah saya lakukan sebelumnya Jauh-jauh hari, atau di tahun kemarin kemarin Untuk menanam penanaman durian Baik, saksikan terus videonya sampai dengan selesai Terima kasih Nah disini saya mau gas langsung Yang dimana, lubang tanam ini sudah saya siapkan Dan kemudian dimasukin kompos Ya beberapa hari, kemudian akan saya buka Ya, jadi saya harus gas Nah ini bibit yang akan saya tanam Dan tadi bibit yang sudah 1 tahun Saya tanam, sama seperti ini sebelumnya Namun, saya akan bagitahu resepnya Agar cepat besar semua seperti yang tadi Kalau durian musangking Namun disini akan saya tanam adalah Curian durian hitam Yang tinggi sekitar 50 cm Nah ini kan sudah dibikin lubang Kemudian diuruk lagi Masukin kompos dari daun bambu Sebelumnya NPK juga sudah Terus Daun bambu pun saya siapkan ya Nah akan dibongkar sedikit atasnya Jadi cara menanamnya persis saya Tidak begitu dalam sahabat Cuma hanya saja bibit kecil Harus kita intensif untuk terus melakukan perawatan, pekontrolan Karena bibit yang masih kecil ini adalah Masih sensitif Terhadap cuaca hujan maupun cuaca panas Serta rumput liar yang mengganggu Di sekitaran perbukaan tanaman durian Yang ditanam disini Beda dengan tanaman durian yang sudah besar Bibitnya yang kita tanam Baik Akan saya tanam yang ini dulu Adalah durian durian hitam Kemudian akan saya bongkar Bongkar atasnya saja Baik Ya Jadi di bawahnya itu banyak kompos bambu yang saya tanam Tampai yang saya simpat Sebagai deposit untuk risiko Kemudian akan saya bongkar kembali Kita tes Oke Ini kalau bisa jangan dalam-dalam Yang penting Kita pake oleh sinar matahari Oke Kita gas Perkhечai jadi bibit kecil seperti ini jangan khawatir sahabat yang saya tanam ini jangan khawatir lambat besar ya yang penting di sini buat dulu saluran pembuangan air kiri dan kanan agar tidak menggenangi perbukaan akar tanaman guria di sini ya ada di bawahnya puluh kompos sahabat dari bambu atau dari daun bambu Oke semakin dia dewasa nanti maka akan semakin saya lebarkan ya di sini sebot lebar lagi perasannya maksudnya seperti ini sekaligus melakukan pengemburan nah ini hanya mencontohkan saja ini bagi petani yang pemula kecuali kalau sudah master nah yang penting kan di musim kemarau ketersediaan air harus betul-betul dipersiapkan contoh seperti ini ini yang ditanam tiga hari kemarin atau empat hari ini lupa yang penting ketersediaan air di sini harus memang kita siapkan biar nanti ada kemarau tidak sulit untuk melakukan penyiraman kan begitu nah ini dikubur ritongnya dan ini adalah musangki yang ditanam baru tiga hari kemarau saya kembali ke ini mau ditanam juga langsung nih sekarang nih jadi ini usia usia dari penyemeraan ini ya sekitar lebih daripada 7 bulan dan tentunya sangat layak untuk ditanam atau dikelahankan oke itu syaratnya yang penting kan bibitannya sehat tidak terkena hama jamur dan penyakit lainnya agar dikelahannya juga nanti cepat besar jadi beginilah cara merawat atau cara menanam salaman durian kecil bibitnya agar cepat besar oke dan disini adalah beberapa hari kemarin atau hampir dua minggu menanam durian musangking dan disini pun saya geletakin dan ditimbun kompos dari bambu belum beli apa-apa juga ya sudah sangat sehat sekali oke dan termasuk yang disana juga yang penting menanam durian ini disiapkan memang sumber airnya untuk melakukan nanti penyiraman baik secara manual ataupun otomatis yah yang penting ada air untuk melakukan nanti penyiramannya jadi mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mau di maafkan dan jika ingin ada yang bertanya silahkan bertanya dan tulis di kolom komentar sebelum saya lanjut melakukan penanaman bibit durian duri hitam yang masih kecil yang lainnya saya untur diri dulu untuk pamit di video ini dan akan saya langsung bergerak ke lubang tanam yang satu ya untuk segera dikelahankan juga bibit itu ya kecil temannya supaya nanti cepat besar dari tahun ke tahunnya ya kan gitu alangkah bagusnya bibit yang besar gak masalah ditanam yang penting kan intinya baik kecil maupun besar yang penting perawatannya harus kita tetap intensif karena merawat tanaman durian itu memang agak sedikit rumit beda dengan merawat tanaman-tanaman yang lainnya jujur aja makanya saya selalu intens setiap hari berkebun di kebun ya setelah datang ke kebun mau kerja ya kerja ya bukan nggak yang penting kan bukan di kebun orang dan alhamdulillah di kebun saya pribadi terima kasih salam hormat rudian putra salam petani Indonesia semoga sukses semuanya terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati